kemudian pertanyaan selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya rahman dari subang semoga buya dan umi diberikan seluruh kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin saya mau tanya di luar tema buya saya seorang marbot di sebuah masjid saya nemu sebuah anting emas sebelah saja di tempat wudhu di masjid yang saya urus saya sudah lapor ke DKM dan diumumkan pun sudah sampai sekarang pun belum ada yang datang kejadiannya sudah satu tahun yang lalu bolehkah saya jual antingnya dan hasilnya dibagi dua setengah untuk masjid dan setengah untuk saya mohon penjelasannya buya terima kasih menemukan sesuatu ada dua macam menemukan sesuatu di tempatnya orang enggak boleh Anda temukan anting di rumahnya tetangga aneh itu antingnya tetangga misalnya tapi kalau tempat yang biasa umum siapapun boleh masuk ini babnya beda di jalan di kamar mandi umum masjid dan sebagainya ada nah bagaimana dengan barang temuan barang temuan ada dua macam yang pertama barang temuan yang kalau orang kehilangan tidak akan mencarinya uang 2000 jatuh dulu tuh masih ingat polpen tuh luar biasa mahal ya sekarang orang pelpen hilang tuh beli lagi sombong bener dulu polpen itu sampai habis itu dibuka diisi tinta biarpun akhirnya nulisnya nggak jelas kepotong-potong saya masih ingat begitu itu sandal itu kalau putus dibakar tempelin lagi ayo makanya kalau enggak bersyukur terlaluan Anda itu masih ingat ya Nah kalau zaman sekarang polpen zaman dulu dengan zaman sekarang beda kalau zaman dulu pasti dicari sama orang tapi kalau zaman sekarang mungkin kalau penjah tuh ah beli lagi nah jadi kalau barangnya yang pertama barang yang jika kehilangan orang mungkin tidak bakal mencarinya yang kedua adalah barang yang orang bakal mencarinya ini dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat ya setiap zaman berbeda dengan zaman yang lain baik kalau ternyata barang yang ditemukan itu adalah barang yang di tempat umum ya di tempat jika yang anda temukan itu adalah barang yang orang tidak akan mencarinya maka anda boleh memanfaatkannya setelah anda umumkan biarpun cukup sekali nggak boleh langsung diam-diam Anda saku indah diumumkan ini polpen siapa 2000 rupiah duit siapa ini 500 rupiah duit siapa ini Hai kalau ternyata sudah tidak ada yang mengaku Anda boleh memanfaatkannya tapi menyuarakan yang terang dengan ubat siapa Hai baik jika yang kita temukan berharga Hai lima gram cincin anting berharga berharga kalau barang berharga yang kita temukan maka anda tidak tidak boleh memanfaatkannya kecuali anda umumkan Hai minimal satu tahun satu tahun cara mengumumkannya adalah Hai di tempat keramaian bukan di dalam masjid Hai di depan masjid di luar masjid atau di depan pasar yang sekiranya orang pada datang ke tempat itu jadi yang kehilangan itu diduga yang kehilangan bakal sampai ke tempat itu maka hendaknya karami anggap saja ada satu mas 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 satu on gede banget Hai Anda pengen manfaatkan enggak boleh sekarang tahun depan tapi sekarang Anda punya kewajiban mengumumkan telah ditemukan mas satu on atau nggak usah mas satu on pokoknya yang berharga deh cara mengumumkannya begini Hai setiap hari di minggu pertama стало하신 di setiap hari di minggu pertama Hai baru setelah itu setiap bulan setiap bulan Setiap hari di minggu pertama Setiap minggu di bulan pertama Baru setiap bulan Kemudian setelah itu Di hari besar satu, misalnya hari raya Harus ada ketemu hari raya Karena hari raya biasanya datang ke situ orang Jadi begini, hari ini diumumkan Seminggu setiap hari di hari minggu pertama Hari ini diumumkan, siapa yang kehilangan Besok lagi, besok lagi Baru setelah itu Setelah seminggu berturut-turut Sehari berturut selama seminggu, baru setelah itu Setiap Jumat Biasanya depan masjid, masjid rame Atau di pasar keliwon, kalau pasarnya keliwonan Diumumkan, jadi seminggu sekali Setiap bu, dalam satu bulan Setelah itu Tidak harus setiap hari, setiap bulan Setiap setiap bulan, pas nanti nunggu Pas hari raya, asalkan sudah lewati hari raya Sekali diumumkan, kalau tidak ada Boleh Anda jual Halal bagi Anda Boleh Anda jual Kemudian setelah itu Tidak ada masalah Anda pakai Cuma Kalau suatu ketika Yang punya datang Anda baca mengganti Tapi Anda boleh menggunakannya Kalau ternyata mereka tidak datang Kalau halal bagi Anda tidak akan ditutup di akhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!